Di malam hari ini kita berada di hari-hari terakhir di bulan Dhul Hijjah ini dan malam ini kita akan mengkaji kitab yang sangat mulia penuh dengan ilmu yang berbobot dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ada yaitu kitab Riyadhul Salihin yang kita ambil syarahnya dari Imam Al-Thaymin rahimahullahu ta'ada dan pembahasan kita di malam hari ini memasuki bab yang kelima, babul muraqabah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ada Seperti yang kita tampilkan juga di layar, ada beberapa dalil yang dikutip oleh Imam An-Nawawi tentang adanya pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ada melebihi pengawasan makhluk bahkan melebihi pengawasan CCTV banyak orang sekarang takut kalau ke rumah yang ada dipasang CCTVnya padahal sebelum ada CCTV sudah dari dulu Allah mengawasi gerak-gerik semua makhluk di dunia ini Imam An-Nawawi di akhir kutipan beliau tentang ayat-ayat ini beliau katakan ayat al-ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun ayat-ayat yang membahas tentang pengawasan Allah itu kepada kita sangat banyak dan sangat diketahui oleh para penuntut ilmu apalagi oleh para para ulama dan kita juga tahu para jamaah ulama dari kalimat alima dia berilmu, berilmu tentang salah satunya berilmu tentang pengawasan Allah subhanahu wa ta'ada dalilnya yang telah kita angkat di pembahasan kemarin yaitu tentang firman Allah dalam surat As-Syu'ara 218-219 al-adhi yaraka hina ta'kum wa taqallu baka pis sajidin dialah Allah yang senantiasa melihatmu ketika kamu bangun di malam hari dan ketika engkau mengadakan pergerakan ketika bersama orang-orang sujud ayat ini kalau tidak salah telah kita angkat di pembahasan kemarin tetapi kembali kita ingatkan dengan ayat ini bahwa ketika Allah menghususkan bahwasanya Allah maha melihat bahkan disini dengan fi'il mudari yaraka kalau bahasa inggrisnya berarti present tense kurang lebih mirip artinya Allah senantiasa Allah senantiasa melihat yarak Allah senantiasa melihat ketika kita bangkit di malam hari dan ini secara khusus Allah ingatkan bahwa jangan anda kira ketika anda di malam hari dalam kegelapan malam tidak ada yang melihat apa yang anda kerjakan walaupun anda berada di kamar yang anda kunci bahkan kuncinya anda pegang ya kalimatnya disini Allah sebutkan secara khusus dan dijelaskan Imam Al-Taymin dan para ulama tafsir ini kasusnya tentang perbuatan kita di malam hari ya sebagaimana juga kita berlindung kepada Allah dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan malam ketika telah masuk makanya kepada bapak-bapak yang punya anak ketika tenggelam matahari di malam hari awal malam itu setan itu bergentayangan makanya nabi menganjurkan kita untuk segera membawa anak-anak pulang ke rumah menutup pintu-pintu rumah bahkan jendela-jendela rumah dengan membaca bismillah ya dan ini bagian daripada sunnah nabi yang banyak dilupakan oleh sebagian besar orang tua yang memiliki anak-anak ketika tenggelam matahari malah anaknya dibiarkan bahkan baru pulang mungkin setelah jam berapa malam ya bersamaan dengan itu adalah Allah katakan wa min syarri ghasiqin dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan malam ketika awal malam karena ketika itu setan juga berusaha untuk masuk rumah kita maka dengan izin Allah nabi memberikan solusi kepada kita agar menutup pintu-pintu rumah dan jendela rumah di awal malam ya di awal di awal malam ikhwani wal akhawat ini berkaitan dengan malam demikian juga di ayat setelahnya Allah senantiasa maha melihat pergerakan anda sementara sujud mohon maaf ada di antara kita sujud asal-asalat seakan anda ini mungkin ada di antara umat islam sujudnya itu bahkan buru-buru seakan Allah tidak memperhatikan gerak-gerik bisa anda lihat para jamaah orang solat sekali takbir di depan ka'bah satu juta orang itu Allah tahu orang ini kualitasnya begini orang ini pikirannya kesana melayangnya kesini Allah tahu Allah kabarkan secara khusus wa taqallu baka pis sajidin jangan anda kira ketika anda berada di sob tengah anda sujud kata Allah Allah tidak tahu anda sedang apa karena mohon maaf orang kalau sob terdepan kan itu sob contoh gitu ya itu apapun yang dikerjakan kelihatan tapi kalau di tengah ah tenang seakan-akan begitu maka Allah tegaskan disini siapapun anda ketika sujud jangan kira Allah tidak mengetahuinya kemudian ikhwani wal akhwad di ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang sifat fi'liyahnya ya roka sebagai orang beriman kita mesti meyakini bahwasanya Allah maha melihat walam yakullahu kufwan ahad ya tetapi Allah kita yakini pernah mengabarkan dalam surat al ikhlas Allah tidak serupa dengan makhluk tetapi kita wajib beriman bahwasanya Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah maha melihat cuma melihatnya Allah berbeda dengan cara melihatnya makhluk al kaif majhulun kata imam malik imam malik lahir sebelum wahabi muncul ini saya ingatkan lagi ya imam malik mengatakan adapun bagaimana melihatnya Allah kepada kita majhul kita tidak tahu al imanubihi wajib beriman dengan berita ayat ini tentang perbuatan Allah ini wajib ya tetapi menyerupakan Allah dengan makhluk diharamkan tolong dipahami ya kita imani ayat ini kita benarkan bahwasanya Allah yang mengabarkan adapun bagaimananya kita tidak tahu ya bertanya tentang bagaimana juga tidak pernah ditanyakan oleh Rasulullah SAW para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ada kemudian al imam al uthaimin rahimahullah ta'ada saya perlihatkan atau tidak saya bacakan saja ada pesan dari imam al uthaimin tentang hal ini Faa inna ladhi tatakallam bihi khairan kana am syarran mu'linan am musirran fa innahu yaktubu laka au alaik au yuktabu laka au alaik kalau ada di antara kita berbicara kebaikan Atau berbicara keburukan Atau menampakkan kebaikan Atau menyembunyikan kebaikan Atau menampakkan keburukan Atau menyembunyikan keburukan Semuanya akan dicatat sebagai amalan kita Jadi para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Dengan pesan Imam Luthaim ini Kalau saya lihat Kita diingatkan kembali untuk ikhlas dalam beramal Kalau memang kita niatnya karena Allah Mau kita terang-terangan dalam komunitas seperti ini Sedang berkumpul atau sedang sendirian Mau siang, sore ataupun malam Bagi orang yang ikhlas tetap sama saja Allah maha melihat dirinya Maka bagi orang yang beriman dengan ayat ini Dia akan mengevaluasi dirinya Mungkin ada di antara ikhwah Apalagi anak-anak muda Yang jiwa semangatnya Masya Allah Semangat 45-17 Agustus Sudah lewat sekarang Kita dapatkan apa? Terkadang kita merasa Tidak ada yang melihat Seakan-akan dia lupa Alam ya'lam bi'annallaha Yara Ayatnya ada dalam surat Al-Alaq Yang kita hafal Alam ya'lam bi'annallaha Yara Apakah dia tidak mengetahui bahwasannya Allah? Yara Di situ Allah sebutkan lagi kalimat Yara Apakah dia tidak tahu Allah maha melihat? Para jamaah Dengan ayat ini Saya yakin bagi orang beriman Pasti dia merasa Malu dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Raqibillaha fi sirika wa fi kalbik Pesan Imam Al-Thimin yang lainnya Merasalah diawasi oleh Allah Baik anda dalam kesendirian anda Sedang sembunyi-sembunyi Bahkan merasalah Diperhatikan diawasi Allah Dalam perasaan dan hati anda Ya Kemudian Imam Al-Thimin juga berpesan Ungdur ma da fi kalbik Coba antum perhatikan saat ini Hati antum diisi oleh apa? Apakah ada kemusyrikan? Selama antum beribadah Apakah antum ingin ria Ingin dipuji oleh orang? Ingin dilihat oleh orang? Al-Inkhirafat Coba antum perhatikan selama ini Gerak-gerik diri kita Kalau memang kita merasa diawasi oleh Allah Berapa banyak penyimpangan-penyimpangan yang kita kerjakan Al-Hikdu alal-Mu'minin Wabagdok Coba perhatikan hati antum saat ini Berapa sering antum menanamkan kebencian kepada sesama orang beriman Suka memarahi orang beriman Dan secara otomatis Kadang kita juga tanpa kita sadari hati kita suka cinta kepada Ibadah orang kafir Suka mencintai kepada ibadah orang kafir Ini adalah diantara bentuk pesan dari Imam Al-Faymin Jadikan pengawasan dalam tiga tempat Kata Imam Al-Faymin Dalam perbuatan antum Ketika kita berucap Dan ketika hati kita terbersit sesuatu amalan Imam Al-Faymin juga berpesan dengan pesan para ulama Tentang firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 59 Wa indahu mafatihul ghaib La ya'alamuha illahu Dan di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu gaib Jadi dukun dengan hal ini Sudah terbantahkan Dia pura-pura berilmu Karena Allah kabarkan Hanya di sisi Allah kunci-kunci ilmu gaib Bahkan Allah tegaskan di kalimat setelahnya La ya'alamuha illahuwa Tidak ada yang tahu ilmu gaib Kecuali hanya Allah Maka sering saya ingatkan kepada para jamaah Kalau Nabi tahu ilmu gaib Nabi tahu ilmu gaib Iya beberapa ilmu gaib Nabi tahu Bagaimana caranya kita pahami Di ayat ini Allah katakan La ya'alamuha illahu Ini penegasan Tidak ada yang tahu ilmu gaib Kecuali Allah Nabi aja tidak tahu Ketika Nabi tahu ilmu gaib Itu maknanya apa? Nabi tidak berbicara ilmu gaib Kecuali berdasarkan setelah dapat informasi dari Allah Maka ketika Nabi dengan Jibril Saling bertanya tentang kapan hari kiamat Kiamat ilmu gaib Nabi mengatakan Melmas'ulu anha bi'a'lam Minas'ail Yang ditanya dan yang bertanya Sama-sama tidak tahu Berarti apa? Ilmu gaib tentang kapan hari kiamat Nabi tidak mendapatkan informasi dari Allah Yang Nabi dapatkan apa? Nabi dapatkan dari Allah informasi tanda-tanda hari kiamat Dan kata para ulama Ini juga peringatan kepada saya dan anda semuanya Tanda-tanda kiamat kecil hampir habis Tanda-tanda kiamat kecil hampir habis Ketika tanda kiamat kecil sudah habis Nabi ingatkan Tanda kiamat besar itu seperti kalung Tanda-tanda mutiara diikat dikalungkan Itu kalungnya dipotong Kalau satu tanda kiamat besar terjadi Maka dengan cepat tanda kiamat besar yang keduanya akan beruntun terus sampai yang terakhir Maka melalui kajian ini para jamaah Allah kabarkan kepada kita Bahwa Yang tahu ilmu gaib hanya Allah Yang tahu ilmu gaib hanya Allah Tidak ada yang lain Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar Allah maha tahu apa yang ada di daratan Dan apa yang ada di lautan Bayangkan di daratan dan di lautan Wa ma taskutu min warakatin illa ya'lamuha Apa saja dari daun-daunan di dunia yang berjatuhan Satu daun jatuh di mana, kapan, kemana dan seterusnya Allah tahu kata Allah Wa lahabbatin fi zulumatil ardi Dan Berapa banyak Berapa besar Pokoknya jumlah kuota biji-bijian di kegelapan bumi Allah tahu Walarad bin walayabis Makhluk yang kering ataupun yang basah Allah ma tahu Illa fi kitabin mubin Semuanya tercantum dalam kitab yang jelas di sisi Allah Kemudian Imam al-Timin mengutip perkataan para ulama Apabila Allah tahu Jumlah Ya Dedaunan yang jatuh Bagaimana dengan Dedaunan yang sementara Ditumbuhkan oleh Allah Maka Allah lebih tahu lagi Kalau daun-daunan yang patah Dari rantingnya saja Allah tahu di mana dan bagaimana dan kemananya Ya Maka apalagi jumlah Dedaunan yang sementara Allah tumbuhkan Atau Allah matikan dan seterusnya Maka para jamaah inilah Tuhan yang sementara kita sembah saat ini Kemudian Imam al-Timin dengan ayat ini memberikan kesimpulan Bagaimanakah pengetahuan Allah Tentang ayat ini kata beliau Di dunia ini ada lima kegelapan Di dunia ini ada lima kegelapan Dan lima kegelapan ini berlapis Jadi kalau ada makhluk terkecil Di lima kegelapan yang berlapis ini Allah tahu Yang pertama Kegelapan tanah Ya Yang kedua Artinya Allah tahu dengan apa yang ada di dalam tanah Apakah di bawah banak sampai saat ini masih ada emasnya Apakah juga di bawah masjid an-nur itu ada emasnya Itu kalau ketahuan Bawah masjid an-nur ada emasnya Habis mini masjid Ya Pura-pura intikaf Padahal cari emas Nah ini disini Allah kata Apa Imam al-Timin simpulkan Allah Mengabarkan bahwasannya Dunia itu gelap Di atas Apa Permukaan tanah Itu di bawah tanah itu gelap sekali Allah tahu apa yang ada di dalam Tanah Kedua Kegelapan air di lautan Antum yang sementara berlaut Mau mancing Mau berlayar Dan seterusnya Apalagi di malam hari Apalagi sementara hujan Allah tahu jumlah apa yang ada makhluk di dalam lautan Ketiga Kegelapan malam Antum kalau berangkat Naik mobil Naik motor Malam hari Antum takut Ingatlah ada Allah Membersamai orang beriman Kegelapan malam Yang keempat Kegelapan awan Berlapis Yang kelima Kegelapan hujan ketika turun Lima kegelapan ini Kemudian ada satu makhluk Mungkin antum atau saya Atau binatang Meminta tolong kepada Allah Dalam lima kegelapan ini Allah maha mengetahui Jeritan hati antum Ataupun ucapan lisan antum Ketika antum memohon kepada Allah Dalam kegelapan Dan itu Allah buktikan Kisahnya Nabi Yunus Dalam kegelapan Lautan di dalam Ikan yang menelan dirinya Kemudian beliau ingat Masih punya Allah Maka Nabi Yunus Dalam kegelapan lautan Beliau mengatakan La ilaha ila ant Langsung memuji Allah Tidak ada yang berhak Di sembah kecuali engkau Ya Allah Ini dimana beliau ucapkan Di dasar lautan Di dalam perut ikat La ilaha ila ant Ya Allah Tidak ada yang berhak Di sembah kecuali engkau Subhanak Maha suci engkau ya Allah Ini kuntu minad dalimin Akulah yang salah Aku meninggalkan umatku ya Allah Aku yang salah Bukan engkau ya Allah Dengan kalimat ini Allah langsung menugaskan Ya Kepada ikan Untuk menyemburkan Jasadnya Nabi Yunus Dan selamat Nah Ini maknanya apa Bagaimana pengetahuan Allah Telah kita dapatkan Beritanya tentang Kisah Nabi Yunus Bahkan mungkin Jangan 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 Nabi Yunus Saya dan Antum Sudah sering merasakan Bagaimana pengetahuan Allah Berapa sering Antum Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ikhwan Berkaitan dengan ayat ini Imam Al-Uthaymin Berpesan kepada kita Para jamaah Dengan kajian ini Masihkah ada perasaan Kita tidak Tidak dilihat Allah Ketika kita sedang sendirian Dan jujur Fitnah akhir zaman saat ini Handphone Tidak ada satu pun diantara kita Kecuali Kalau nanti di hari kiamat Handphonenya akan berbicara kepada Allah Ya Allah Saya pernah bermaksiat Atau dimanfaatkan Si fulan Bermaksiat Di jam sekian Hari ini Dengan ini Ngobrolnya dengan Dan seterusnya Saya yakin Ya Masing-masing kita Kalau ditanya Siapa diantara kita Yang selamat Beribadah 100% Dengan handphonenya Saya tidak bisa bersumpah Tetapi Dipastikan Pasti ada maksiat Dengan handphone kita Nah Tidak ada yang selamat Satupun diantara kita Kecuali yang dijaga oleh Allah Tapi pasti dipastikan Kalau tidak Secara langsung bermaksiat Kecipratan maksiat Termasuk diantara kita Ketika setelah sholat Membuka handphone Tiba-tiba iklan Bahkan mohon maaf Youtube Yang kita dapatkan Ada Petikan Ada beberapa ikhwah Yang masya Allah Niatannya baik Tetapi ada kajian ustad Misalkan dipotong Berapa menit Kajiannya menjadi booming Naik daun Ustadnya ratingnya naik Kemudian Masya Allah Tapi subhanallah Karajamah Kajiannya bagus Tetapi ada iklan Di tengah kajian Apa iklannya Wajah perempuan Jujur Ana dan antum Sudah menjadi korbannya Sementara kita dengarkan Kajian ustad Tiba-tiba Wajah perempuan Ada yang Masya Allah Nah Yang saat ini Sudah tidak dianggap dosa Betul Betul Yang paling utama Yang paling utama adalah Ketika Kajian itu bisa Merubah keadaan kita Dari buruk Menjadi baik Dari baik Menjadi lebih baik Kalau antum Ketika melihat youtube Kemudian ada Jujur saja Ini satu contoh Yang antum dan anak Mungkin korban Kita dengar ceramah Ustad Tiba-tiba ada Cewek Tidak berkerudung Tak Pokoknya cantik Kemudian bibirnya itu Muncul di bibir Di depan antum Lagi sementara Kajian coba Dan ini Kita korban Dan Coba antum ketika Tiba-tiba itu Muncul cewek itu Antum tidak tahu Siapa itu cewek Istri siapa Apa sudah menikah Apa sudah meninggal Apa sudah nenek-nenek Kita tidak tahu itu orang Tapi intinya dia Wanita Dan ingat Inna kaidahuna azim Kata Allah Tipu daya setan Itu lemah Kata Allah Tapi kata Allah Tipu daya wanita Itu besar Sampai nabi katakan Wanita itu Kalau berjalan Punggungnya itu Menggiurkan Punggungnya saja Menggiurkan Bukan wajah depannya Casing belakangnya Sudah menggiurkan Antum lihat Wanita Kalau berjalan Menggiurkan Punggungnya saja Kata nabi Menggiurkan Apalagi depannya Kalau antum berjalan Tidak ada yang lihat Tapi kalau wanita Masya Allah Bahkan bercadar Sekalipun juga Menggiurkan Makanya tugasnya wanita itu Dipitna akhir zaman ini Besar Allah katakan Wanita beriman Itu apa Tugas wanita terbesar Itu sebenarnya Jangan banyak Keluar rumah Kalau antum ingin Suatu negeri Suatu negeri diberikan keberkahan Kembalikan perempuan-perempuan Ke tempat asalnya Jadikan dia Ratu rumah tangga Tugas mereka di dalam rumah Keluar rumah itu Keperluan Kalau mendesak Makanya Sangat ironis Kalau kita dapatkan Ada akhwat Bercadar Dia keluar terus Bahkan bukan hanya Keluar rumah Keluar negeri Lewat apa? Lewat handphone Banyak akhwat Bercadar Tidak menyadari Dirinya Dia selfie Dengan cadarnya Dia bukan hanya Keluar rumahnya Bukan hanya keluar kendari Dia keluar negeri Yang melihat Dia bercadar Warna Biru gelap Warna Hijau gelap Warna hitam Dilihat oleh Laki-laki disana Yang kita tidak tahu Kualitas agama laki-laki Yang melihat wajah tersebut Nah Dosa kita saat ini besar Lebih besar Lebih besar daripada Dosa para Sahabat Rasul Kenapa? Karena kita saat ini Para jamaah Ketika kita memposting Sesuatu Mau tulisan Mau gambar Mau apa Yang melihat Langsung sampai Ke Eropa Ke Australia Ke Saudi Ke seluruh benua Beda dengan para sahabat Apa yang mereka kerjakan Mungkin hanya sebatas Orang di kota Madinah Itu pun tidak semuanya Orang sekarang Dijamin surga Tidak Nabi juga bukan Sahabat juga bukan Tapi ketika dia beribadah Masya Allah Kalau memang dia beribadah Misalkan memposting hadis Dan dakwah Dan seterusnya Disampaikan oleh Kemudahan Sampai kemana-mana Tapi ingat Ketika dia bermaksiat Maksiatnya juga Tidak tanggung-tanggung Bertebaran kemana-mana Maka melalui kajian ini Ikhwan Bagi yang selama ini Menyalahgunakan Handphone-nya Coba diperbaiki Coba diperbaiki Diperbaiki untuk Sarana berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kita beralih kepada Pesan Imam Al-Thaymin Yang selanjutnya Ikhwani wal-akhwad Beliau mengingatkan Siapa diantara kita yang Sudah mendapatkan Taufik dari Allah Kata Imam Al-Thaymin Orang yang mendapatkan Taufik dari Allah Adalah Yang rasa takutnya Kepada Allah Dalam Kegelapannya Dalam Kesendiriannya Lebih besar Lebih kuat Rasa takutnya Dalam sendirinya Dibandingkan Rasa takutnya Ketika dia Sedang berkumpul Dengan Makhluk Allah Saya ulangi sekali lagi Kalau Antum ingin Mengetes Kualitas Iman Antum Kalau Antum ingin Mengetahui Apakah Antum Mendapatkan Pertolongan dari Allah Mendapatkan Taufik Bimbingan dari Allah Cirinya adalah Nanti ketika Setelah pulang Kajian Antum sendirian Mau naik motor Mau naik mobil Sampai di rumah Juga masuk kamar Sendirian Ketika Antum Sementara sendirian Atau di kantor Mengerjakan Suatu sendirian Atau di toilet Antum sendirian Atau di mana saja Antum sendirian Ketika dalam Kesendirian Antum Rasa takut Antum Kepada Allah Lebih kuat Lebih besar Dibandingkan Rasa takut Antum Ketika Antum Sedang berkumpul Seperti ini Ketahuilah Antum Sedang mendapatkan Taufik Pertolongan Bantuan Dari Allah Subhanahu Wata'ada Kenapa demikian Kata Imam Karena orang Ketika rasa takutnya Kepada Allah Lebih besar Dalam kesendiriannya Berarti Orang tersebut Telah berhasil Mewujudkan Kata ikhlas Dalam hidupnya Kita lihat lagi Bukankah seluruh Amalan kita Inginnya Diterima oleh Allah Padahal Syarat Diterima Ibadah kita Ikhlas Sekarang Kalau Antum Ingin Diri Antum Itu Diketahui Oleh diri Antum Sendiri Ustaz Saya ingin tahu Saya ikhlas Atau tidak Cek Amalan Antum Ketika sendirian Cek Amalan Antum Ketika Sementara Sendiri Sendirian Kenapa Karena orang Ketika dia Sedang sendirian Seringkali Orang Bermaksiat Karena apa Kebanyakan orang Malunya Bukan karena Allah Malu karena Ustad Malu karena Teman saya Malu karena Saya lebih dulu Pengajian Malu karena Saya anak Ustad Malu karena Saya Dan seterusnya Malunya karena Orang Tapi coba Dites ketika Sendirian Para jamaah Semoga Dengan kajian ini Ilmu ini Bermanfaat Ciri bermanfaatnya Allah membantu kita Menjaga Keikhlasan kita Di dalam Kesendirian kita Amin Ya Rabbal Alamin Ikhwani wal akhawad Para jamaah Yang dimuliakan oleh Allah Bagaimana kita akan Mendapatkan Keikhlasan tadi Kata Kata Imam Al-Faimin An-Nallaha Iza lam Yu'inna Fa'innana Makhdulun Kalau bukan Karena Pertolongan Allah Kita akan Terhina Dalam Kesendirian Kita Para jamaah Siapa Di antara Antum Yang pernah Bermaksiat Dalam Kesendirian Kalau antum Ingat-ingat Dosa antum Saat sendirian Sekarang Saya yakin Antum Akan malu Ketika Dosa antum Dalam sendiri Itu Diketahui orang Makanya Ada ungkapan Para ulama Mengatakan Yadunun Nasubi khairan Wa inni Lasharun Nasi In lam Ta'fu Anni Banyak Orang Menyangka Saya ini Orang Baik Banyak Orang Mengira Saya ini Orang Baik Yadunun Nasubi khairan Wa inni Lasharun Nasubi khairan Padahal Saya ini Orang Paling Buruk Di hadapan Komunitas Manusia In Lam Ta'fu Anni Kalau engkau Ya Allah Tidak Memaafkan Dosa Saya Khususnya Dosa Kita Sementara Sendirian Maknanya Apa ya Semua Kita Mungkin Pernah Berdosa Kulun Kata Nabi Maka Kalau Ada Di Antara Antum Sudah Takdir Sudah Sudah Terjadi Ada Di Antara Antum Bermaksiat Dengan Handphone Antum Dalam Kesendirian Dengan Facebooknya Dengan Twitternya Dengan Instagramnya Dengan Youtubenya Dengan Postingannya Dengan Chattingnya Dalam Kesendiriannya Bagaimana caranya Ingat Masih ada Peluang Hapus Keburukan Kemarin Dengan Kebaikan Kalau dulu Pernah Menyendiri Dalam Maksiat Antum Dihadapan Allah Maka Mulai Malam Ini Pak Ikhwan Coba Manfaatkan Handphone Antum Cas Kemudian Nyalakan Dalam Kesendirian Antum Menangislah Karena Allah Bertobat Karena Allah Dengarkan Lantunan Allah Dalam Ayat Ayat Suci Al-Quran Sebagai Apa Tamhuha Kata Nabi Tamhuha Sebagai Penghapusnya Sehingga Nanti Di hari Kiamat Kita Tidak Akan Dipermalukan Oleh Allah Karena Kita Sudah Merasa Malu Di dunia Dalam Kesendirian Kita Dan Itu Janji Allah Kepada Orang Beriman Antum Ingat Hadis Nabi Akan Ada Saatnya Setiap Orang Beriman Dipanggil Oleh Allah Orang Beriman Saja Bukan Orang Munafik Bukan Orang Kafir Kata Nabi Hanya Orang Beriman Biduni Turjuman Tanpa Penterjemah Tiba-tiba Orang Beriman Semuanya Bisa Bahasa Arab Dipanggil Oleh Allah Langsung Dikaci Hijab Hanya Allah Dengan Dirinya Orang Ini Ditanya Oleh Allah Apakah Engkau Yang Mengerjakan Begini Begini Bermaksiat Disini Disini Selanjutnya Orang Ini Mengatakan Benar Ya Allah Bala Ya Di kanan Kirinya Tidak Ada Peluang Untuk Selamat Dia Hanya Bisa Mengakui Kemaksiatannya Di hadapan Allah Apa Kata Allah Ini Dalam Kesendiriannya Di akhirat Orang Beriman Akan Ada Saat Seperti Itu Apa Kata Allah Wahai Hambaku Engkau Sudah Mengakui Dosamu Ini Sebagaimana Aku Telah Menutupi Aibmu Di Dunia Pujilah Allah Dosa Antum Dalam Kesendirian Tidak Diketahui Oleh Ustaz Antum Tidak Diketahui Oleh Teman Antum Bahkan Tidak Diketahui Oleh Istri Antum Oleh Anak Antum Oleh Orang Tua Antum Kata Allah Sebagaimana Aku Telah Menutupi Aibmu Di Dunia Maka Aku Tutupi Aibmu Di Akhirat Ini Allah Ucapkan Hussu Untuk Siapa Untuk Orang Yang Yang Beriman Dan Ciri Orang Yang Beriman Apa Yohan Ciri Orang Yang Beriman Adalah Segera Bertaubat Dari Dosa Yang Dia Kerjakan Walaupun Dia Pastikan Bagi Orang Beriman Walaupun Dia Pastikan Suatu Saat Pasti Dia Akan Berdosa Lagi Tapi Bagi Orang Beriman Tidak Ada Kamus Berniat Untuk Berdosa Tapi Kalau Dia Ditakdirkan Lagi Berdosa Tidak Ada Lagi Kesepeluang Kecuali Segera Bertaubat Itu Rumus Nah Dan Semoga Kita Termasuk Orang Yang Pandai Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mohon maaf Ayat Yang Selanjutnya Yaitu Ini Tentang Kebersamaan Allah Subhanahu Wata'ala Ada Ungkapan Para ulama Ya Yang Ini Anak Kutip Berkenaan Dengan Kebersamaan Allah Ini Ungkapan Para ulama Sangat Banyak Sekali Ada Sekitar 19 Halaman Nah Ini Anak Perinkan Tapi Berbahasa Arab Ada Di Layar Dan Ulama Ulama Ini Mayoritas Ulama Sebelum Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Bahkan Di antara Mereka Banyak Ulama Sebelum Imam Ibn Taymiyyah Rahim Wata'ala Yang Mengatakan Allah Bersemayam Di atas Arashnya Anda Perlihatkan Saja Tidak Anda Terjemahkan Karena Saking Banyaknya Ini Hanya Sebagian Saja Perkataan Perkataan Para Imam Para Ulama Salaf Ulama Terdahulu Dan Ulama Umat Islam Tentang Kemahatinggian Allah Dengan Zatnya Maka Bagi Ikhwah Yang Mendapatkan Ilmu Bahwasanya Allah Ada Dimana Mana Menyelisihi Ulama Ulama Ini Kaab Al-Ahbar Siapa Kaab Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Demikian Masruk Ibnul Ajda' Ini Juga Muridnya Para Sahabat Rasulullah Imam Kotadah Ini Sebelum Imam Ibn Temiah Abdohhak Ibn Muzahin Muqatil Ibn Hayyan Malik Ibn Dinar Imam Al-Auza'i Juga Demikian Abu Amr Juga Demikian Imam Abu Hanifah Sebelum Siapa Imam Abu Hanifah Tabi'in Beliau Berjumpa Dengan Para Sahabat Kata Imam Temiah Dalam kitab Mustalah Hadith Imam Abu Hanifah Bagian Daripada Ulama Tabi'in Karena Beliau Bertemu Dengan Para Sahabat Menjadi Muridnya Sahabat Rasulullah Dan Imam Abu Hanifah Juga Mengatakan Tentang Hal Itu Allah Berada Di atas Arasnya Allah Maha Tinggi Sufyan Al-Tawri Dan Pokoknya Kalau Antum Menolak Ibn Temiyah Katanya Itu Ulama Wahabi Sayyid Ini Beberapa perkataan Para ulama Anak Tidak Mengutip Al-Quran Hadith Karena Kita Tahu Al-Quran Hadith Ada di Jamaah Tablig Ada di NU Ada di Apa Tetapi Perkataan Para ulama Ini Mungkin Tidak Ada di Mereka Yang Mesti Mereka Juga Kutip Yang Yang Kedua Ikhwan Dan Akhwat Ada PDF Yang Juga Bermanfaat Tentang Ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Anap Print kan Ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar Asidawi Kalau Tidak Salah Dulu Ada Bukunya Disini Tentang Hadis Hadis Palsu Dan Lemah Yang Populer Di Indonesia Saya Tidak Tahu Bukunya Kemana Sekarang Beliau Menanggapi Catatan Terhadap Video Kajian Ustadz Abdul Sommad Anap Posting Di Facebook Kalau Tidak Salah Ini Juga Bagus Ikhwan Bagi Antum Yang Ingin Membaca Tentang Menyikapi Akidah Imam Ashrafi'i Tentang Ketinggian Allah Di Atas Langit Karena Ustadz Uwas Ustadz Abdul Sommad Hadahu Allah Ilas Sabil Rashad Beliau Mengutip Perkataan Ulama Dulu Katanya Ijma Kesepakatan Allah Itu Tidak Bersemayam Di Atas Aras Katanya Ijma Ternyata Ijma Menurut Setelah Diteliti Oleh Ustadz Ini Ijma Menurut Akidah Akidah Ash'ariah Jadi Ijma Bukan Ijma Umat Islam Empat Madhab Tolong Dipahami Kalau ada Ijma Kesepakatan Para Ulama Tapi Ulamanya Hanya Ulama Kendari Atau Ulama Indonesia Bukan Ulama Seluruh Dunia Itu Belum Sepakat Dalam Akidah Ash'ariah Memang Mengatakan Seperti Itu Semuanya Mungkin Sepakat Walaupun Ada Juga Yang Bertolak Belaka Tapi Kalau Ada Di Antara Usul Itu Sudah Sepakat Tolong Dipahami Ikhwan Ijma Kalau Antum Pelajari Dalam Ilmu Usul Fikih Kemarin Ijma Itu Dalil Setelah Al-Quran Hadith Dan Ijma Terjadi Kapan Setelah Wafatnya Rasulullah Sallallahu Assalam Di Jaman Nabi Muhammad Masih hidup Dalilnya Cuma Dua Al-Quran Dan Hadith Kalau Para Sahabat Ada Masalah Langsung Kepada Nabi Nabi Bingung Nunggu Allah Tunggu Dalil Dari Allah Atau Tunggu Bimbingan Dari Allah Akhirnya Keluar Tutur Kata Nabi Berubah Hadith Di Jaman Nabi Pegangannya Antara Al-Quran Dan Hadith Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Meninggal Dunia Para Sahabat Munculkanlah Kesepakatan Untuk Menguatkan Al-Quran Hadith Untuk Mempertegas Kekuatan Al-Quran Hadith Maka Disepakatilah Kesepakatan Para Ulama Di jaman Para Sahabat Para Sahabat Sepakat Ijma Untuk Memerangi Orang Yang Tidak Mau Menunaikan Zakat Diperangi Dan Itu Ijma Kesepakatan Para Sahabat Akan Diharamkannya Nikah Mut'ah Yang Nanti Bulan Muharram Mut'ah Nasional Orang Syiah Akan Terjadi Bahkan Internasional Di jaman Para Sahabat Sudah Sepakat Ijma Bahwasannya Mut'ah Itu Sudah Diharamkan Sampai Hari Kiamat Berdasarkan Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Maka Kepada Ikhwan Sebagai Penutup Saya Ingatkan Di Antara Ciri Penuntut Ilmu Di Antara Ciri Penuntut Ilmu Yang Sangat Sangat Kita Harapkan Allah Berikan Kepada Kita Yaitu Jangan Pernah Bosan Untuk Membaca Kitab Para Ulama Antum Jangan Hanya Mengandalkan Mendengarkan Tapi Antum Antum Dituntut Untuk Membaca Nam Ikhwan Terkadang Ustadz Kalau hanya Menyampaikan Atau Kalau kita Hanya Menimba Ilmu Berdasarkan Apa Yang Kita Dengar Terkadang Apa Yang Disampaikan Ustadz Itu Belum Maksimal Coba Antum Targetkan Sampai Detik Ini Sudah Berapa Buku Antum Selesaikan Dalam Membaca Sudah Berapa Buku Buku Tauhid Berapa Buku Hadis Berapa Buku Si Roh Berapa Buku Coba Si Roh Nabi Saja Berjanji Antum Selesai Tidak Kita Berjanji Itu kan Sejarah Nabi Walaupun Banyak Catatannya Selesai Ustadz Paham Tidak Itu kan Harus Catatan Terus Begitu Maka Saya Katakan Sebagai Penutup Diantara Nikmat Terbesar Bagi Penuntut Ilmu Diantara Diantara Nikmat Terbesar Bagi Penuntut Ilmu Semakin Usia Ditambah Semakin Cinta Membaca Kitab Mau Kitab Suci Al-Quran Kemudian Kitab Hadith Atau Kitab Kitab Para Ulama Maka Antum Para Jamah Mumpung Belum Tua Jangan Jadikan Baca Quran Baca Kitab Itu Saya Sudah Tua Tidak Selama Mata Antum Masih Bisa Melihat Manfaatkan Untuk Waktu Antum Dibagi Di antara Waktunya Adalah Untuk Membaca Demikian Apa yang dapat Kita bahas Semoga Bermanfaat Subhanaka Allahumma Rabbana Bi Hamdik Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfir Kau Atubu Ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih.